Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 Akan membuat sebuah podcast tentang tantangan dunia kerjakan Amerika Teriner Di era pandemi COVID-19 Dimana mungkin disini teman-teman sudah mengetahui dan merasakan Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama kurang lebih 2 tahun Pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2022 Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 Dua kasus itu adalah seorang ibu berusia 64 tahun Beserta putrinya yang berusia 31 tahun Pada saat Bapak Jokowi mengumumkan Dia tidak menyebutkan identitas keluarga tersebut Tetapi warga tersebut dilabeli sebagai Pasien 1 dan pasien 2 yang terkena COVID-19 Pengumuman dari Bapak Jokowi pun membuat masyarakat panik Dan alhasil terjadi panik baik pada masyarakat Yang mengakibatkan harga masker dan juga hand sanitizer Tiba-tiba melamping tinggi Di tengah-tengah kepanikan tersebut Dan ketakutan masyarakat akan adanya virus COVID-19 Tepat pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Pemerintah kembali melaporkan informasi perkembangan kasus harian COVID-19 Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Percatat ada 2.162 kasus baru Pasien perkonfirmasi positif COVID-19 Sehingga secara akumulatif Ada 6.417.490 kasus positif COVID-19 Di Indonesia hingga hari ini Penambahan kasus harian terbanyak Terjadi di Provinsi DKI Jakarta Yaitu 888 Kasus dan juga di Jawa Barat 379 kasus Jawa Timur 257 kasus Banten 201 kasus Dan di Jawa Tengah 96 kasus Pandemi COVID-19 Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian Pendidikan, kehidupan sosial masyarakat di Indonesia Di bidang ekonomi Terjadinya penurunan tingkat pendapatan masyarakat Dikarenakan adanya PSUB atau Kembatasan sosial berskala besar Di bidang pendidikan Tentunya Siswa dan juga mahasiswa Terkendala Dikarenakan semua Pendidikan Kegiatan mengajar-mengajar Dialihkan menjadi online Dimana banyak teman-teman kita Dan juga siswa-siswa yang masih bersekolah Menuntut pendidikan Di pelosok-pelosok desa sana Terkendala dengan adanya sinyal Di bidang sosial Adanya terbatasnya Silaturahmi Ataupun Kita tidak dapat menambah lagi Relasi-relasi kita Adanya sosial distancing Ataupun pembatasan jarak Dan Seseorang yang Terindikasi positif COVID-19 Dikucilkan oleh masyarakat kita Dikarenakan kurangnya pengetahuan Dan ketakutan Serta kepanikan di tempatnya masyarakat Kembali lagi Dengan Podcast Pada Kali ini Yaitu tentang dunia kerja Palamedica Teriner Tentunya Akan membahas tentang Palamedica Teriner Disini saya tidak sendiri Ditemani oleh beberapa Tekan saya Ada Lut Naruhama Kamin Nukarika Halo teman-teman Halo Halo Gimana nih kabarnya Sehat semua kan Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Oke Mungkin Kita Langsung aja gitu ya Kita ngebahas Tentang Dunia kerja Paramedica Teriner Boleh mungkin Kepada Hanin Sebagai Informan Ataupun Narasumber kita Pada Kali ini Salah satunya Akan memberikan Penjelasan Tentang apa itu Paramedica Teriner Serta Depoksi Paramedica Teriner Eh boleh Hanin Baik Terima kasih Serta Atas waktunya Nah untuk Mungkin yang belum Tahu tentang Paramedica Teriner Itu apa Nah Paramedica Teriner Ini merupakan Sardana terapan Kesehatan Yang mampu Berperan Sebagai Asisten dokter Hewan Kemudian Laboran Tenaga Paramedica Teriner Dalam bidang Pengendalian Dan pengawasan Lalu lintas Binatang Atau hewan Di stasiun Karantina Hewan Nah selain itu Paramedica Teriner Ini Juga dapat Berperan Sebagai Penyuluh Kesehatan Hewan Atau ternak Secara langsung Kepada Masyarakat Dan sebagai Asisten peneliti Selain itu Paramedica Teriner Atau yang sering Disebut sebagai PFT ini Merupakan Ahli yang terampil Dan kompeten Sebagai Mitra kerja Medica Teriner Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Hewan Nah Selain dari itu Tenaga Kesehatan Hewan Merupakan Orang yang Menjalankan Aktivitas Di bidang Kesehatan Hewan Berdasarkan Kompetensi Dan Kewanangan Medica Teriner Yang Hierarkis Sesuai Dengan Pendidikan Formal Atau Pelatihan Kesehatan Hewan Bersertifikat Nah Dari Definisi Paramedica Teriner Itu tadi Tentunya Ada Jabatan Atau Yang Tadi Disebutkan SEFTO Untuk Jabatan Fungsional Paramedica Teriner Ini memiliki Ruang lingkup Tugas Tahun Jawab Dan Wawanang Melakukan Kegiatan Di bawah Medica Teriner Dan Hal ini Diatur Dalam Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2012 Seperti itu SEFTO Oke Berarti Paramedica Teriner Ini Bidang Kerjanya Itu Semua Yang berkaitan Dengan Hewan Ya Tentunya Seluruh Yang berkaitan Dengan Hewan Itu Paramedica Teriner Dapat Bekerja Di Situ Oke Dan juga Tadi Sebut Diberkait Peraturan Menteri Jadi Benar-benar Kita Ini Sebagai Paramedica Teriner Itu Diatur Juga Oleh Peraturan Kentri Undang-Undang Dan segala Macamnya Dibawahi Juga Oleh Penyelian Dokter Hewan Eh Mungkin Selanjutnya Kan Tadi Sudah Dijelasin Terkait Pengaktian Paramedica Teriner Atau PPT Yang Biasa Disebutnya Ada Tantangan Dalam Dunia Kerja Paramedica Teriner Kalau Untuk Tantangan Dunia Kerja Pastinya Di Setiap Dunia Kerja Itu Ada Tantangannya Nah Untuk Paramedica Teriner Ini Karena Berkaitan Dengan Hewan Tentunya Kesulitannya Gak Jauh-jauh Dari Handling Atau Biasanya Kita Gimana Ngatur Hewannya Nah Salah Satunya Itu Kesulitan Dalam Handling Hewan Nah Setiap Hewan Itu Kan Beda-beda Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Ada Yang Agresif Ada Yang Enggak Nah Itu Cara Handling Itu Berbeda-beda Nah Untuk Selanjutnya Tantangan Selanjutnya Itu Dalam Dunia Kerja Di Paramedica Teriner Ini Penyesuaian Dalam SOP Pada Tempat Kerja Nah SOP Ini Merupakan Acuan Dalam Melakukan Tugas Pekerjaan Di Setiap Tempat Kerja Nah Untuk Tempat Kerja Di Bidang Paramedica Teriner Ini Dibagi Ada Di Beberapa Ada Contohnya Itu Ada Di Satual Liar Terus Ada Di Laboratorium Nah Dari Kedua Pekerjaan Ini Kan Jenis Hewannya Itu Tentu Aja Beda Di Laboratorium Itu Biasanya Hewannya Kelinci Tiku Sedangkan Di Satual Liar Itu Sebagai Contohnya Itu Mungkin Harimau Nah Di Tempat Kerja Ini SOP Itu Pasti Berbeda Karena Karena Untuk Satwa Liar Ini Itu Tempatnya Kalau Dari Tempatnya Terbuka Terus Hewannya Itu Tadi Sulit Di handling Nah Untuk Semisal Laboratorium Ini Biasanya Itu Tempat Kerjanya Lebih Higienis Lebih Sanitasinya Lebih Gitu Nah Untuk Tantangan Selanjutnya Itu Tentu Tentu Dunia Pekerjaan Pasti Ada Cara Bagaimana Kita Beretika Sesama Sesama Pekerja Lain Dan Di Atasnya Kalau Kita Berhubungan Dengan Dokter Hewan Nah Itu Bagaimana Cara Kita Beretika Ke Dokter Hewan Kemudian Untuk Tantangan Yang Sekarang Saya Ambil Contoh Itu Kalau Untuk Sekarang Karena Adanya COVID Ini Dihitung Dari Tahun 2020 Ini Ada COVID Nah Saya Ambil Contoh Ini Di Dunia Para Medik Veteriner Itu Tentunya Tadi Juga Udah Disebutkan Di Definisinya Menjadi Penyuluh Nah Penyuluh Ini Karena Adanya COVID Yang Awalnya Kita Melakukan Penyuluhan Secara Langsung Tetap Muka Nah Ini Tidak Bisa Karena Adanya COVID Ini Kan Harus Adanya Pembatasan Kita Melakukan Tetap Muka Ini Nah Karena Itu Tentunya Kita Harus Mencari Solusi Bagaimana Kita Bisa Tetap Melakukan Penyuluhan Tetapi Tidak Melanggar Peraturan Yang Diberikan Pemerintah Tentang Pembatasan Itu Tadi Nah Salah Satu Salah Solusinya Kita Melakukan Penyuluhan Secara Online Namun Karena Ini Online Tentunya Bagi Peternak Yang Berada Di Pedesaan Biasanya Memiliki Kesulitan Nah Di antaranya Itu Kesulitan Dalam Sinyal Karena Perbedaan Pelayah Itu Biasanya Sinyalnya Susah Banget Terus Untuk Yang Lain Itu Karena Peternak Itu Di Desa Kebiasaan Itu Untuk Untuk Apa ya Dia Itu Kurang Update Tentang Di era Sekarang Jadi Biasanya Itu Kesusahan Dalam Mengikuti Acara Di Zoom Meeting Ataupun Media Platform Lain Seperti Itu Saptop Oke Berarti Memang Cukup Banyak Tantangan Tantangannya Gak Cuman Profesi Ataupun Pekerjaan Yang Bisa Kita Kerjakan Begitu Saja Banyak Tantangan Yang Bisa Apa Ya Itulah Mungkin Ya Seninya Dari Para Medik Veteriner Tadi Udah Disebutin Dari Cara Handling Hewan Terus Gimana 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 Kita Bisa Tahu Biasa Sakit Apa Dia Mau Ditegang Gimana Gitu Terus Tadi Ada Etika Juga Ya Karena Memang Kita Para Medik Veteriner Diatur Oleh Kode Etik Dengan Dekor Hewan Mumpul Samarkan Kerja Terima Kasih Ya Nen Mungkin Gak Cuman Dari Handling Sekarang Juga Kita Ada Dari Lugna Juga Mungkin Informasi Informasi Tambahan Yang Memang Dapat Membuka Wawasan Teman Teman Tentang Apa Para Medik Veteriner Mungkin Boleh Pada Lugna Karena Tadi Udah Disebutin Juga Kekait Tantangan Tantangan Secara General Untuk Tantangan Di Era Pandemi Mungkin Lugna Gimana Ya Terima Kasih Atas Kesempatannya Kan Dengan Adanya COVID-19 Ini Akan Menimbulkan Kendala Dari Berbagai Sektor Nah Salah Satunya Ini Dalam Dunia Para Medik Veteriner Nah Ada pun Tantangan Lain Dari Yang lain Dari Yang Hanin Omongin Tadi Ada Tantangan Bagi Mahasiswa Ataupun Pekerja Di bidang Veteriner Ini Pada Era Pandemi Di antaranya Itu Yang pertama Ini Menurut Saya Selaku Mahasiswa Juga Di Para Medik Veteriner Ini Yang pertama Itu Sulit Mendapatkannya Skill Baru Atau Skill Yang kita Punya Itu Akan Lebih Sulit Terasa Karena Terhambatnya Praktikum Dan Kegiatan Pembelajaran Bagi Mahasiswa Para Medik Veteriner Adapun Kendala Perkuliahan Selama Era Pandemi Ini Ialah Kami Sebagai Mahasiswa Harus Mudah Beradaptasi Dengan Sistem Perkuliahan Daring Kemudian Kemudian Di Sampai Terdapat Keterbatasan Alat Dan Bahan Yang Digunakan Saat Praktikum Secara Individu Kemudian Sama Seperti Yang Hanin Sebutkan Sebelumnya Itu Mobilitas Kita Ini Selama Era Pandemi Akan Terhambat Akibat Adanya Kebijakan PPKM Kemudian Aktivitas Bekerja Menjadi Lebih Terbatas Karena Adanya Pengaturan Work Form Home Mungkin Ini Akan Lebih Relatable Untuk Yang Sudah Bekerja Di Bidang Paramedic Ini Karena Akan Mengganggu Kegiatan Pekerjaan Khususnya Pada Bidang Veteriner Karena Secara Umum Bidang Ini Harusnya Berhadapan Langsung Kepada Klien Kemudian Ini Karena Adanya COVID-19 Ini Akan Menjadi Permasalahan Berlangsungnya Kegiatan Veteriner Ini Kemudian Selain Itu Yang Menjadi Permasalahan Nanti Klien Klien Menjadi Takut Untuk Pergi Rumah Sakit Hewan Ataupun Klinik Karena Rasa Takut Terpapar COVID-19 Yang Selanjutnya Dengan Pandemi Ini Akan Menyulitkan Dalam Memperluas Relasi Karena Yang Kita Tahu Kegiatan Sosial Sosial Dilakukan Kegiatan Kegiatan Sosial Dilakukan Secara Online Yang Kita Ikuti Misalnya Kayak Workshop Ataupun Seminar Itu kan Dilakukannya Secara Online Menurut Saya Itu Akan Mengganggu Bagaimana Kita Mendapatkan Kesempatan Kita Mendapatkan Relasi Kemudian Yang Selanjutnya Menurut Saya Akan Sulit Mendapatkan Izin Dari Instansi Karena Mobilitas Masyarakat Dibatasi Seperti Izin Praktek Kerja Lapang Dan Sebagainya Menjadi Lebih Sulit Kemudian Dari Pihak Perusahaan Misalnya Kita Mau Apply Praktik Lapang Atau Magang Mandiri Dan Lain Sebagainya Itu Akan Lebih Dipersulit Karena Perusahaan Memikirkan Kebijakan Kebijakan Seperti PPKM Ini Mungkin Begitu Beberapa Tantangan Yang Bisa Saya Sebutkan Oke Berarti Emang Di Pandemi Ini Sebagai Mahasiswa Para Medica Terini Kita Sangat Menghambat Dari Segi Skill Mungkin Soft Skill Yang Kita Praktek Langsung Ketemu Hewan Terus Ketika Online Ini Kita Malah Dihadapkan Dengan Sebuah Video Karena Kita Mau bagaimanapun Kita harus Berhadapan Langsung Dengan Hewan Karena Di dunia Kerja pun Langsung Dengan Hewan Kemudian Terkait Mobilitas Memang Mobilitas Juga Dibatasi Karena Dengan Peraturan Peraturan Dari Pemerintah Tentang Pembatasan Untuk Menekan Angka Peningkatan COVID-19 Terus Juga Menyulitkan Untuk Mendapatkan Generasi Betul Karena Memang Ketika Kita Offline Kita Mendapatkan Relasi Yang Banyak Terutama Seperti Rekan Para Medik Veteriner Mungkin Yang Sudah Merekerja Kita Bisa Sharing Dan Segala Macamnya Tapi Terbatas Sulit Mendapatkan Izin Ya Itu Pasti Karena Memang Ketika Pembatasan Perusahaan Ataupun Seperti Klinik Hewan Kebun Binatang Juga Takut Dengan Adanya Pendatang Baru Akan Membawa Virus Covid Ketempat Terima kasih Lukna Itu Benar-benar Tentangan Sebagai Mahasiswa Paramerika Channel Itu Cukup Banyak Memang Sebagai Mahasiswa Kita Harus Mengasah Hard Skill Sendiri Di Era Online Selain Di Selanjutnya Ada Dari Reski Halo Reski Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Mungkin dari Reski Mau Nambahin Berkait Tantangan Di Dunia Pekerjaan Untuk Para Medik Terima kasih Setelah Mungkin dari Saya Karena Saya Belum Pernah Mengenjat Di dunia Kerja Mungkin Pengetahuan Saya Melihat Orang Di Pertama Pada Bidang Pertarin Apalagi Di Era Pandemi Ini Tidak Jauh Berbeda Pada Berkontak Langsung Dengan Adanya Kontak Langsung Sangat Berisiko Penularan COVID-19 Terhadap Kerja Kesehatan Awan Lalu Selain Itu Saya Juga Mengambil Contoh Para Manifestor Iner Yang Terjadi Di Rumah Sakit Hewan Itu Sangat Rentan Adanya Kerumunan Itu Juga Merupakan Salah Satu Penularan COVID-19 Dan COVID-19 Ini Tidak Hanya Menular Kepada Manusia Tapi Juga Kepada Hewan Banyak Berita Penularan COVID-19 Kepada Hewan Seperti Contoh Saya Ambil Berita Itu Terdapat Dua Harimau Sumatera Yang Berada Di Salah Satu Marga Satu Badi Yang Sudah Berstatus Bisa Dikatakan Itu Selalu Tetap Malu Jalan Mungkin Saran Dari Saya Untuk Yang Maka Sebagai Tenaga Kesehatan Dewan Tetap Menjaga Tetap Menjaga Jarak Terhadap Allah Serta Memakai Masker Dan Selalu Menjadi Kebersihan Seperti Mencuci Tanah Mungkin Itu Oke Terima kasih Reski Ya Betul Banget Ya Karena Memang Isi-isunya Dan rumornya Kita juga Belum Bisa Mengasihkan Karena Belum Ada Hal Yang Pasti Kalau Misalkan COVID-19 Ini Virus Yang Bermutasi Dari Keluar Dan Keluar Ke Manusia Informasi Yang Beredar Dimana Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Hewan Lalu Benar-benar Dapat Mengendalikan Zoonosis Ataupun Virus Bakteri Dari Hewan Yang Dapat Keluar Ke Manusia Ataupun Sebaliknya Dari Manusia Ke Hewan Karena Memang Hal Tersebut Sangat-sangat Tidak Menguntungkan Baik Bagi Manusia Maupun Hewan Oke Mungkin Itu Yang Dapat Disampaikan Oleh Teman-teman Akan Sumber Kita Terima Kasih Terkait Informasinya Mengenai Apa Tantangan Tantangannya Dan Juga Mungkin Yang Dapat Disimpulkan Dari Podcast Pada Kali Ini Tentang Tantangan Di Dunia Kerja Para Veteriner Yaitu Kita Sebagai Tenaga Veteriner Harus Benar-benar Dapat Memahami Mengetahui Tentang Hewan Baik Dari Kesehatan Maupun Penyakit Yang Dalam Hewan Kemudian Kita Sebagai Tenaga Kesehatan Hewan Harus Ikut Turut Serta Dalam Menekan Penurunan Angka COVID-19 Di Indonesia Ini Jangan Lupa Mencuci tangan Tetap Pembaik Time Master Sekian Dari Kompok 14 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh